Intro Aku lagi membantu Pak Mujiono panen jagung lur Lokasi kebun ini ada di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Cara panennya gampang banget, tinggal dipatahkan wapakabatangnya Saking gampangnya, gak hanya bapak-bapak yang panen yuk, ibu-ibu dan anak-anak juga bisa ikut panen Warga di sini biasanya menanam jagung setelah selesai panen tebakau Jadi, sekalian bisa menetralisir tanah dan mengembalikan usun hara secara alami Dalam setahun, mereka bisa memanen jagung dua kali Wah, mantep ini Panen sebentar aja, sudah dapat banyak jagung Sekarung jagung begini, beratnya bisa lebih dari 30 kg lur Untung aku biasa ngangkat sing berat-berat, jadi gak masalah Hihihi Semingat balik aja nih Uhuh, pbar kabel Si bbah narinya kurang kenceng, jadi ambiar kabel jagungnya yowes langsung aku masukin lagi jagungnya terus tak iket kuat-kuat mas turungan terjagungnya mas ya langsung kupas ya langsung kupas kupas kulit jagungnya yow kemudian pisahkan buji jagung dari batangnya kalau disini nyebutnya dipipil dipilih jagung yang sudah tua soalnya gak gampang hancur dan lebih muda mipilnya ini orang ini dijemur ya yang udah kering direbus nanti selanjutnya jagung dijemur biasanya dilakukan seharian penuh di bawah terik sinar matahari pokoknya sampai benar-benar kering soalnya ini bisa mempengaruhi hasil akhir marning belum selesai lor sekarang rebus jagung keringnya lamanya kira-kira 3-4 jam sampai jagung lunak, mekar, dan kulitnya terkelupat kalau sudah jagung dimasukkan ke mesin khusus untuk mengupas kulit dan kotoran yang masih menempel pada biji jagung jadi mulus ya hasilnya tapi ini masih belum bisa digoreng jagung harus dijemur lagi sampai kering Pak, ini sudah rebusan kedua pak? sudah saya ikat ya pak ya? sudah nah, kalau bentuknya begini sudah jadi marning siap goreng dalam sehari UKM Marning milik Ibu Sob bisa produksi satu kuintal alias 100 kg marning mantul toh oh iyo ibu Sob menggoreng marning dengan dua teknik pertama pakai api kecil untuk menggoreng ketika mulai berubah warna marning dimasukkan ke penggorengan besar setelah matang sebenarnya marning sudah bisa dicemur tapi kalau di sini mau ditambah perasa biar lebih gurih bumbunya yang dipakai bawang merah bawang putih merica dan jahit tinggal tambahkan air sampai encer kemarin jagung yang masih panas langsung dijuyur bumbu wih suaranya kerennya dan wangi gurihnya menggoda selera ini hehehe 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 pencuri gampang ditemukan di dapur kok hanya terigu margarin dan telur masak airnya dulu yoh kemudian masukkan margarin aduk aduk sampai margarin meleleh dan tercampur rata dengan air pakai api yang kecil wahi supaya adonan tidak cepat gosong mbak kiki ini pak suruh yang terantre kemarning pak oh iya kok bisa ditumbuhin sekalian ya oh semua mbak iya suruhnya aja buat ini soalnya oh iya iya pak tunggu yoh ya oh iya pak oh iya jagung marningnya gak langsung dicampur adonan yoh tapi harus ditumbuk dulu sampai halus jadi gampang tercampur dengan adonan curos tapi masih ada sensasi krenyes dari marningnya setelah margarin meleleh masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit supaya gak gampang mengumpal pojolali sambil terus diaduk sampai jadi adonan yang kalis mbak ini mbak matanya sudah ditumbuh mbak oh iya makasih Ander ya iya pak kalau adonan sudah kalis dan dingin tambahkan telur lalu aduk lagi sampai rata terakhir tambahkan susu kental manis dan marning halusnya adonan curos sudah beres lur langsung masukkan ke plastik segitiga nanti mau dicetak sekaligus digoreng tetap pakai api kecil wayo supaya matanya bisa merata tiki yang namanya curos jadung marning lur warnanya bikin aku makin gak sabar nyicipin terakhir pak burung ngunan apa ini oh ini murung burung suros nama wujur ros pak murung 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 Gurinya jagung Marning masuk banget dalam curosnya. Apalagi dan sensasi kriuknya Marning. Yang di rumah, jangan ngiler yuk. Kalau pengen, bikin sendiri wae.